Oke guys, ini kita lagi mampir tempat baru Gubuk makan iwak kalen namanya Iwak kalen itu apa? Water ya berarti Tempatnya Bubuk-bubuknya Ada sawahnya di tengah-tengah Luas juga tempatnya Pesan terus ke Masalah ya Ada TV-TV bekas ditaruh di atas meja TV-TV jadul Ini menu nya Sambal tomat mateng Sambal, water Belut gak mau coba? Lama gak makan belut Oh tau sambal belum ngerti yang mana? Gak ngerti Ada po Coba ini Coba Telur dader Ini sambal Ini pasti ada Ada lauknya Satu lagi belut kelima Water, nila, udang, cumi, iga, ayam Tahu tempe Sambal brongo itu kayak gimana Nanti kita lihat bersama Juga ada nila pesmo Nila gongso sambal hijau Udang bakar kecap Udang bakar madu Mas denganmu Mangut tuna asap Aku gak Aku gak beli Pesan dong Ini 20 ribu Pesan dong Buat kamu sendiri Badan kepaleng saat tusuk Sup iga sapi Rica-rica ayam Ayam kologe Wah ini menunya lengkap banget ya Cakangkung Nombong balacan Tee goreng Cakangkung ayam Iya wis Cakangkung ayam Ini water Ini kutu ada Water goreng Ada Yang kiloan gitu Belut goreng Gak kiloan Perporsi Porsi ya Kutu itu yang Perporsi Kutu itu kan Ano kan Gabus Ada belut gongso Sambal hijau Apa tadi Brongo Belutnya gak Ganti ya Belut gongso Sambal hijau Atau belut Pulak-ulak sambal Oke Gulut ulak sambal Atau belut Mangut Gulut ulak sambal Iya Gurame-gurame Vile Lengkap banget ya Ada paket rame-rame juga Nah ini yang Biasanya ini Ciri restoran keluarga Itu punya Menu Paket rame-rame Ini minumannya Wedang Serabu Pak Alam Barakuda Kok murah-murah Ikan laut Iya kok murah Situ Ada yang empat puluhan juga Kakak merah Iya kali ini kita coba Yang kalen Kan dia Readingnya iwak kalen Kapan-kapan Boreng laut Kopi kalen Wow Toraja Rabika Wedang aja Bu Wedang nyamleng Jahe Pandan Jahe 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 S Mana saja S nya dipisah Ini loh Paket rame-rame ini Ada yang mulai dari Di bawah 200 Ada yang di atas 300 Ini 180 Untuk lima orang Berarti satunya itu Empat Eh 35 ribu 36 ribu Ini Ya 175 itu berarti berapa 35 ya Paket lugina 10 orang Berarti 32 ribu Paket brama Paket mandi 20 orang Rata-rata per orang Disini 30 ribuan Guys Ini ada yang 45 ribu Per orang Nanti kita lihat Bagaimana Rasa makaranya Yuk kita explore dulu Tempatnya Udah bunga-bunganya juga Ini kayak yang di rumah Kita ini Di rumahku Say Say Familiar sama buah ini gak Ayo Salat dulu Itu toiletnya disana Ada kolam-kolamannya juga Ada kolam-kolamannya juga Ini ikan terapi nih Tes ya Tes ya Ikan terapi ini Gede-gede Ikan terapinya Ini misalnya Terima kasih Tohita ini 200 orang mungkin lebih 300 orang mungkin bisa ada view sawahnya juga Hai berkiran motor motor karawan lah udah datang nih udah dalam ikan terapi sambil tadi namanya masih mendidih gitu ya ini lepek kan warna tanah liatnya sampai menghitam karena panasnya mungkin sering banget dipanasi sini petang-petangnya ini yang ada pandanya nih kayaknya waternya nasinya saya tadi kau pesan nasi enggak Oh nasinya belum datang kita coba tanpa nasi ya ini sambil brongot telur dadar ini bedanya sama sambil gami ya Pak aku ini kayak yang ada pandan enak sambilnya gurih sedap pedas sini ini waternya kalau kalian makan water harus berhati-hati karena kadang-kadang durinya masih tajam atau tulangnya saya pernah tuh nyantol di lidah susah banget luarinya si Sarah gimana biarin aja mobilnya aman ha 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 albat aduh lonyok ini aja loh iya lupa aku karena ini tadi udah nggak begitu ini udah terbakar wadernya gurih banget sayang porsinya kecil ya hati-hati guys panas banget iya dan udah ada tempe tahunya loh itu juga ada tempe tahu ada lalapan juga aduh hati-hati guys ini lidah saya udah menjadi korban hati-hati kalau makan sini pokoknya enak tapi bikin kita jadi bernafsu lupa kalau panas ini sambil berongkat sepertinya salah satu menu andalan mereka yang menurut saya juga wajibkan yang cobain enak masih keluar asap tuh iya ini jam 4 makronnya kalau yang tadi mau kita ambil ini hmm modernnya ini ada yang kerendam sambal dia nggak crunchy yang lebih enak yang crunchy yang kering kayak gini nih kasih sambal enak ya guys oh sendiri deh berasa makan keperlan sekali ini masih kurang belut kayaknya lupa dia belutnya mana bukan itu sambal udang enggak 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 belut kan belut ulek ini belut ulek sambal ini udang udangnya enak ya enak tiga tapi ini tiga udang dijadikan tiga tusuk biasanya kan satu tusuk tiga udang tapi murah tetap enak gak udangnya enak ya pantasan dia rame ya harganya murah dan rasanya enak bisa buat enak bisa ajak papa mamamu kesini agak lala papa papa kan khususnya gak suka kalau yang modern apalagi kelihatan mahal cocok udah gini keluarga mungkin yang kayak gini yang kita mungkin perlu perpanjang referensi kita oke untuk udangnya kata istri enak saya gak akan nyoba daripada kenapa-kenapa saya tuh kalau makan udang kadang-kadang suka gatel kadang-kadang yang enggak cuma males ngambil resiko aja itu adalah salah satu nikmat Allah yang ditarik dari saya dulu padahal seneng banget udang luar biasa senengnya sampai akhirnya makan berlebihan dan jadi apa ya mungkin dari tubuh muncul penolakan jika ada zat-zat yang ada dalam udang yang masuk ke tubuh terakhir-terakhir malah kayak kepiting juga kadang-kadang habis makan kepiting gatel kita coba dulu ini yang belut penyat bismillah gue kirain belut penyat tuh kayak dia remek gitu kering terus remek penyat sama sambal terasi gitu ini sambalnya ada kemanginya SPS SPS kan kayak gitu tapi enak juga kok ini SPS yang dimaksud tadi SPS yang belut Surabaya lama udah gak berdadanya enak panas panas lembut pedas enak coba bedarnya hmm unik rasanya kayak apa ya kayak sedikit kayak saraba gitu apa bandrek cuman gak pake susu santan kan ini gak pake kayak bantrek tapi gak pake santan rasa pandannya itu yang bikin unik terus saya pikir itu dulu yang saya bisa review untuk restoran ini bakal kesini lagi pokoknya untuk nyoba menu lainnya dan aja anak-anak juga terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati